Pada sesi introduction ini, saya telah membaca Saudara data-datanya, sehingga sudah cukup mengenal Sebaliknya, untuk memperkenalkan diri tentang siapa saya Silakan diikuti wawancara yang dilakukan oleh senior Anda Pada waktu saya akan melakukan latihan Silakan mendengarkan Ya, kembali lagi dan sekarang bersama Bapak Amat Komari Kita akan bertanya-tanya beberapa hal terkait dengan bulu tangkis Ya, Bapak, selamat pagi Bapak Ini rencana mau latihan rutin atau mau? Ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan antar fakultas Walaupun labelnya antar fakultas, tetapi persiapan harus dilakukan Supaya nanti di hari hanya kita sudah siap fisik, mental, dan semangat jua Bapak kan salah satu staf pengajar mata kuliah bulu tangkis Sejak kapan Bapak mengajar bulu tangkis di FUK UNJ menurut ya Bapak? Terima kasih Mas Dwi Saya menjadi mahasiswa di FUK UNJ itu tahun 1983 Terus mengikuti aktivitas UKM bulu tangkis Digembleng oleh almarhum Prof. Jepto Suroso Kita mengikuti latihan rutin selama 6 bulan Karena berkat gemblengan beliau dan separing dari senior-senior Sehingga kami bisa, permainan kami bisa meningkat Dan bisa menjuarai tingkat Kabupaten Purworejo Itu pengalaman sebagai pemain Selanjutnya kami menjadi staf pengajar di FUK UNJ itu tahun 1990 Pengalaman mengikuti pertandingan para mahasiswa Itu saya lakukan sudah 24 tahun Saya nunggu mahasiswa bertanding di seluruh penjuru Indonesia Mahasiswa bertanding di Jawa, bertanding di Sumatera, bertanding di Kalimantan, di Bali, di Sulawesi Kami selalu menunggui selama 24 tahun Sehingga pengalaman itu bisa kami share ke para mahasiswa dalam perguliaan Cukup lama sekali ya Bapak Ternyata 24 tahun mengajar di mata kuliah bulu tangkis Dan menemani mahasiswa untuk bertanding Jadi cukup banyak pengalaman yang bisa disampaikan Mungkin ada salah satu pengalaman atau beberapa pengalaman yang berkesan Selama mengajar mata kuliah bulu tangkis Bapak Tentu banyak sekali pengalaman Dari saya mengikuti pertandingan para mahasiswa Itu terkesan yang paling tinggi Antusias penonton itu di Lampung Di sana pertandingan sampai jam 2 dini hari Penontonnya itu ibu-ibu sepuh-sepuh Ibu-ibu yang lanjut usia dengan pakaian muslimah Sampai malam mau menonton Barangkali di Lampung itu haus akan hiburan Dan di sana mahasiswa juga senang Karena yang selama saya ikuti Hadiahnya juga paling besar Nah ini menarik sekali pada para mahasiswa Selain itu Sampai sekarang Bapak masih aktif dalam pertandingan bulu tangkis Prestasi selama Bapak menjadi dosen Dalam permainan atau olahraga bulu tangkis Bapak bisa disampaikan Tadi saya katakan 24 tahun itu Saya mengikuti mahasiswa bertanding Nah setelah kebetulan Alhamdulillah saya diberi jabatan sebagai Wakil di Gantiga Sehingga Membersahami mahasiswa Ke berbagai turnamen Sudah digantikan oleh junior saya Bapak Tri Hadi Sehingga Sejak 2015 itu Saya sudah tidak mengikuti pertandingan Para mahasiswa Hanya memantau saja Sekali-sekali Kalau ada POMNAS Ada PON itu Kami meninjau Nah Pengalaman yang menarik Selama ini Saya mengikuti Pertandingan-pertandingan Antar Universitas Yang dilaksanakan Sejateng Diy Setiap 2 bulan sekali Bertepatan dengan Dies dari perburuan tinggi Yang ada di Jateng Diy Ada di UGM Ada di Ada di UNBIP Ada di UNES Ada di UNS Solo Itu 2 bulan sekali Kita bertanding Sesuai dengan Dies dari Perburuan tinggi tersebut Selanjutnya Pada tahun 2017 2019 kemarin Kejuaraan antar dosen LPTKUR se-Indonesia Untuk Kelompok 50 tahun ke atas Alhamdulillah Saya diberi Tempat yang terhormat Bisa menjadi Juara Dan Karena itu Pesertanya Pejabat Minimal ketua jurusan Saya Bisa Di final itu Dengan usia 58 tahun Masih bisa Mengalahkan lawan Yang usianya 49 tahun Karena Walaupun dia Di bawah 50 tahun Tetapi Mempunyai jabatan Sebagai ketua jurusan Nah ini Satu hal yang Bisa Untuk Menjaga kebubaran Nah ini Nanti untuk LPTK Berikutnya Tahun 2001 Akan dilangsungkan Di Jakarta Bentuk ini Satu persiapan Yang harus dilakukan Untuk mempertahankan Juara Ya Ternyata Bapak Amat Komarini Dari Mahasiswa Hingga Sampai dosen Hingga di usia 56 tahun Masih tetap Berprestasi Dan Cukup Membanggakan Kalau dikatakan Di bulu tangkis Ya Bapak Kepada Kami Mungkin ada Beberapa orang Yang belum tahu Tentang Sejarah Tentang bulu tangkis Bisa disampaikan Untuk Sebagai Pengetahuan Atau sebagai Gambaran Tentang orang Yang ingin Belajar bulu tangkis Atau yang Ingin tertarik Dengan permainan Bulu tangkis Oke Terima kasih Kalau berbicara Sejarah Biasanya orang itu Mengingat Tahun-tahun Tetapi Kami dalam Memberikan Edukasi Pembelajaran Sejarah Itu berbasis Pada Kejadian-kejadian Yang penting Seperti Indonesia ini Dulu Mengikuti Kejuaraan Bulu tangkis Itu pertama kali Di level dunia Garam Perebutan Piala Thomas Tahun 58 Negara yang Baru Belajar Bulu tangkis Pertama kali Mengikuti Kejuaraan Bisa Mengalahkan Lawan-lawan Negara-negara Yang sudah Bulu tangkisnya Tinggi Seperti Inggris Dermak Malaysia Amerika Kita ini Sama Amerika Bulu tangkisnya Duluan Amerika Dulu ada Pemain Amerika itu Usia 40 tahun Bisa Menjadi Juara All England Nah disini Uniknya Indonesia Sebagai negara Yang baru Bulu tangkisnya Tahun itu Mengingat Kejuaraan Dan langsung Bisa Memperoleh Gelar Menjadi Juara Belum ada Hal yang demikian itu Pendatang baru Bisa menjadi Champion Ini berarti Ada Kecocokan Antara Postur tubuh Orang-orang Indonesia Untuk Pada bidang Bulutantis Terbukti Dengan pengalaman Yang masih minim Bisa mengalahkan Jago-jago dunia Seperti Dali Dali Darmark Yang sudah Menjuarai All England 6 kali Dali Malaysia Sudah menjuarai All England 6 kali Nah Indonesia Bisa Menyodok Menjadi juara Ini sesuatu Hal yang sangat penting Nah ini Bisa menjadi Acuan bahwa Postur tubuh Orang Indonesia Berarti Cocok Untuk Bulutantis Nah selanjutnya Pada Event-event berikutnya Piala Thomas Itu Indonesia Berkali-kali Memperoleh Juara Bahkan Mempunyai seorang Legendaris Rudy Hartono Itu bisa menjadi Juara All England 8 kali Dan Ganda putranya Pasangan Cuncun Dan Johan Wahyudi Itu bisa menjadi Juara All England 6 kali Nah Kebelakang ini Prestasi-prestasi itu Diikuti oleh Para pemain-pemain junior Sehingga Memperoleh gelar Dari Leng Suikin Haryanto Arbi Sampai Taube Kidayat Nah Sekarang ini Muncul Muncul Pemain-pemain yang Kok tidak sehebat dulu Antara Jujuh Sini Suka Binting Tapi prestasinya Belum Sehebat Yang dulu Nah barangkali Kedepan Perlu Dievaluasi Mengapa Kok Sekarang Tunggal putra Indonesia Itu Tidak Sehebat dulu Kalau dulu itu Indonesia terkenal dengan The Seven Magnificent Jadi ada Tujuh pemain Indonesia Yang Mempunyai Ranking Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai tujuh Nah Ini Menjadi Pemikiran kita bersama Apa-apa Yang bisa Diperkirakan Menjadi penyebab Kok Tidak segera Munculnya Jago-jago Kalau Dari kejuaraan Yang diikuti Sekarang ini Lewat kejuaraan Kelompok umur Sudah sangat Masal Pemain-pemain Muda Sudah banyak Sekali Tetapi Mengapa Kok yang Champion Belum bisa Meroket Seperti Senior-seniornya Yang dulu Mudah-mudahan Nanti Segera Akan muncul lagi Memang Untuk di sektor Ganda Kita Cukup Sangat superior Kita punya Kevin Punya Gedeon Dan Kawan-kawan Yang sekarang itu Masih bisa Kita Bambang Kita Banggakan Cuma Di sektor Tunggal putranya Menjadi Idola Kok masih Perlu Pencermatan Cukup Menarik Dengan sejarah Bulu tangkis Semoga nanti Rekan-rekan yang menonton video ini Menjadi tertarik Dan ingin belajar Bulu tangkis Serta Bisa Mengembangkan Lagi Tentang Bulu tangkis Terima kasih Bapak Ahmad Komari Silahkan Untuk berlatih Untuk persiapan Pertandingan Mohon maaf Mengganggu Terima kasih Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mari kita Jaga Sosial distancing Kita Supaya tetap Sehat Dan Berolahraga Terima kasih Terima kasih Terima kasih